Kalau dia sudah minta maaf, maka saya wajib harus memberikan maaf itu. Karena Allah pun memberikan maaf untuk umatnya yang salah. Urusan hukum seterusnya saya serahkan ke Pak Kapolres. Tapi bahwa saya sudah memaafkan dia. Saya minta seluruh warga kota Surabaya, mari kita hilangkan itu. Kita tidak boleh kemudian hanya karena saya, kemudian kita saling bermusungan. Saya tidak ingin itu. Biarlah kita serahkan kepada Allah, kita serahkan kepada Tuhan. Untuk selanjutnya apa yang akan terjadi. Tapi bahwa saya berharap seluruh warga saya, kalau masih mencintai saya, tolong dimaafkan. Kita semua sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Ibu Banda Kota. Waktunya sudah minta maaf kepada yang kesangkutan. Sedangkan untuk proses hukum, nanti akan kami kasih lebih dalam ada prosesnya, ada tahapannya. Nanti akan ditangani oleh Pak Kasih Jaskrin. Mudah-mudahan nanti menjadi hal yang positif buat kita semua. Terutama, ini pembelajaran baik bagi saya pribadi maupun semua masyarakat, bahwa di media sosial itu bukan tidak bisa dijangkau. Semuanya bisa dijangkau dan bisa diungkap sebagai bukti bahwa apapun yang kita share di grup ataupun di media sosial, wajib untuk di bertanggung jawabkan. Maka dari itu pandemi adalah untuk bisa mencaring sebelum men-share, sehingga pembelitaan-pembelitaan yang ada di media sosial bisa saling mengingatkan, bisa saling menunjukkan. Dan utamanya bahwa jangan mudah terpokokasi dengan isu-isu yang belum betul kebenarannya, sehingga menjadi pepercangan anak bangsa, apalagi sukama di domba, menjelekkan orang. Yang tentunya dari si etika juga tidak pantas, dari si agama juga tidak layak, apalagi dari sisi kesama manusia yang harus saling menghormat dan saling menghargai. Mungkin itu yang paling utama bahwa prosesnya akan kami tindak lanjuti dengan hal ini dan akan kami proses sesuai dengan ketentuan, sehingga ada tahapan-tahapan yang dilalui. Dan sekali lagi yang paling utama ini pembelajaran buat kita semuanya, untuk pandemi-pandemi mencaring sebelum men-share.